Saling bertatap-tatapan kayaknya Bigetron dan juga Morph Dari Bigetron mereka mendapatkan bangunan U-nya Bangunan tengahnya dikuasikan sama Bigetron Hanya ada satu pemain dari Morph Team yang ada di bangunan U Hanya ada Jeksi yang saat ini ternyata sudah tersungkur, Flo Sudah diamankan di bangunan U Iya, biasanya Morph yang suka ngambil bangunan U kan? Betul Tapi mungkin kalian dari BTR langsung ngetumbangin areanya dengan jumlah anggota yang banyak Dan gue suka banget posisi suksi Dia berusaha untuk nge-catch orang-orang yang berlari menuju ke arah bangunan U Betul, dan ini open banget di bagian atas dia pede banget Ada yang siap untuk menembak, tapi Renski belum bertembakkan sama sekali Hanya mengamati pergerakan dari seorang Luksi Wow, faktor di tangannya dia Iya, faktor di tangannya Kita bakal lihat di spray down ke arah Luksi Tapi hanya beberapa peluru yang kena Renski bakal langsung back off Dan mungkin bergabung dengan teman-teman yang nomor sih yang sedikit terpisah Yang agak jauh terpisahnya Itu tadi satu orang lagi si Zai Betul, ini nge-splitnya lumayan ya Satu orang memisahkan diri, benar-benar memisahkan diri Oh, ini dia Ini dia bakal di HP dalam lantung datang satu orang Seperti begitu aja, ada dua backup fire ternyata yang bakal menuju ke arah seorang Nomersi Ke arah seorang Zai Zai terpik off dan langsung dipulangkan menuju ke arah Lobby 2 Hilang dari Morph Team kali ini Betul, belum selesai sih Belum selesai, masih ada Nomersi dan juga ada Renski Gue masih penasaran Keputusan mereka mau apa nih? Mau tarik atau mau perang? Tapi masalahnya ya, Renski udah back off jauh banget Itu dia, Nomersi bisa nyusul nggak? Itu pertanyaan gue sekarang nih Tadi Renski menggunakan momen Zai dikejar Itu untuk kabur Back off Minimal nge-back up Nomersi dari jarak gudang At least ngebantu dikit Tapi kita bakal lihat, apakah Nomersi bisa follow up ke Renski Atau dari Morph? Atau menge-back Ya, kira-kira bakal seperti apa jalannya nanti Karena Ryzen masih menahan di bagian atas Di bagian rooftop dari bangunan U-nya Renski sudah mundur jauh banget ke arah belakang Tapi Nomersi, step-nya harusnya terdengar sih Harusnya terdengar Ryzen udah mendengar beberapa step yang ada di bawah dia Satu orang aja kali ini Ryzen bakal memberikan informasi yang cukup detail Ke arah tiga pemain dari tim Bigetron Yang lainnya dan Bigetron Zuxi berhasil mendapatkan Nomersi Last man standing Hanya tinggal Renski saja yang tersisa Dan Ryzen akan pede untuk maju ke depan sana Bakal dipulangin ke arah lobby Tinggal mengisahkan Renski Renski bakal kabur Dan berusaha mempertahankan Sisa point jadi Tepok, tepok, tepokin Pok, pok, pok Dipulangin ke arah lobby kali ini Tinggal Renski yang bertahan sendirian Dari tim Morph Ya, dan gue yakin itu kaget banget sih Surpres banget dari Morph Ternyata yang diomongin Gosip dan rumor yang beredar Itu bukan hanya sekedar gosip Itu lebih dari gosip Itu lebih dari gosip Ini ada rotasi Betul, main cepet mereka Betul, dan ada baku tembak lagi Yang sudah mulai terjadi Belum ada knock sama sekali Lemparan granat dari seorang Aston Menuju ke arah Broken Wall Kali ini yang dikuasain sama tim Victim Ini Victim harus mengubah gameplay mereka sih Betul banget Kita bakal lihat dari Victim ya Dua game sebelumnya Mereka belum terlalu efektif Permainannya kita bakal lihat Apakah game lain mereka bisa Mukul mundur tim IOG Yang lagi panas-panasnya Setelah game kedua tadi ya Mereka dapetin nomor dua Yap, itu posisi yang bagus banget Tentunya untuk naikin mood Semua player-player dari tim IOG Atau IOG Masih berada di balik batu Kali ini ada satu flank Di arah sebelah kiri Belum bertembakan sama sekali Sementara Kunyat bakal nge-backup Dari arah high ground Tidak terdeteksi loh Satu pemain yang ada di bagian kiri Itu Cisun gak ketahuan Cisun belum keluar Belum ketahuan Dia bisa menjadi satu faktor yang Mengagetnya pergerakan dari tim IOG Tapi Aston terlalu terbuka tampaknya Dan bakal langsung ketekatan oleh Cisun Yang tadi ngumpet Betul Akhirnya nongol dia Dan langsung mempulangkan Aston kayaknya Dari tim IOG Terpukul mundur Sisa tiga player lagi Bakal back off Tampaknya Cisun Dengan posisi yang tak ketahuan Dia diem aja tadi ya Pas ketika musuh maju Masuk ke posisi jeratannya Seorang Cisun Itu bener-bener keputusan yang bagus banget Dan kesabaran yang sangat membuahkan hasil Dimana dia bener-bener bersabar Untuk menunggu momen yang pas Mendapatkan satu pemain dari IOG Dan berhasil Aston langsung di pick off Dipulangkan ke arah lobby Poin pertama untuk tim victim juga Masih ada 60 orang yang hidup Dan ada 16 tim yang masih bertahan kali ini Karena Morph hanya menyisakan Renski doang tadi Betul Itu berarti role dia HBDR Betul HBDR Iya HBDR Oke Tukang HBD Ada role baru ya Ada role baru Ntar logonya itu kue Udah bukan tanda plus Udah bukan peluru kayak gini ya Bukan kacamata jarak jauh juga gitu kan Oke Tapi inar kue dia Kerjaannya dia nge-prone Ada orang lewat keberdiri HBD Ada Dan Bigetron masih berada di arah sekitar bootcamp Belum ada pergerakan sama sekali Aura sudah mulai naik ke bagian bukit dari bootcamp Dan Ivoz mulai perang dengan 69 Boning di pick off Ditumbangkan kali ini Ada kelas combat BL Terlalu kompus ke bagian luar Dan mengitip arah jendela Malah membuat dia terpikau oleh seorang Merfius Dua orang tumbang dari tim 69 Dan hanya menyisakan Hans Yang HP warnanya masih cukup banyak Karena satu pemain lagi Dari 69 Bener-bener pixel HP Ivoz juga menahan posisi mereka Di arah kompon-kompon pinggir jalan Iya kita bakal kini pergerakan juga Dari beberapa tim Sudah mulai menuju ke arah center circle Dan mulai banyak yang tabrak-tabrakan tema tembakan juga Ketika circle pernah muncul Langsung gerak semua ke arah center circle Emang Kalau di Sunhawk Di negara manapun Di kancah manapun Turnamen manapun Orang itu hobi nabrak center Tapi khusus Hanhawk Mepe play it Dia tergantung semua Tergantung dengan metanegara tersebut Tim-tim yang bermain Sunhawk doang Bisa bilang 80-70% tim yang main Itu center semua Bentar tadi gue membayang Oh ini dia Baru mau dibayangkan Aero Wolf sama Nara Perangnya dimana Ternyata mereka perangnya di pulau terpisah Di pulau terpisah Wah itu dia Mapnya udah mulai kebuka Sedikit ke arah sebelah kiri Ternyata mereka masih harus menyebrang loh Flo Masih harus menyebrang mereka Oh itu gak terlalu jauh ya Circle-nya masih masuk ke arah bootcamp juga Berarti mereka tidak terlalu jauh jaraknya Untuk menyebrang Tinggal hajar-hajaran terlebih dahulu Sebelum bukit seberangnya dijaga Sama tim-tim lain Aura juga ada di dekat sana tadi Satu pemain Aura juga berhasil dikenak oleh Tim Bigetron Red Alliance Sementara Aero Wolf dan juga Nara Mereka bakal komit dalam melakukan fight Hitiliti Silih berganti Saling dilempar Berganti-gantian Tapi ada satu pemain Dari Nara Yang ternyata udah nyebrang Ke arah sekitar bukit-bukitnya bootcamp Iya Begini banget Pergerakan dari tim Aero Selan-selan bakal Take down tim Nara Yang barusan Chicken Kita bakal lihat ya Apakah rumus Masih berlaku atau enggak Habis Chicken Setelah Chicken terbitlah Tusun Betul Apakah masih berlaku untuk Nara Karena posisi mereka kali ini Benar-benar penuh tekanan Bahkan pemain mereka yang nyebrang pun Kali ini di back off Sama tim Aero Wolf Benar-benar terculik Satu pemain mereka Satu orang masih berada di bagian kiri Di arah belakang dari tim Aero Wolf Ada Mayby tadi yang menahan Dari tim Nero Sementara Aero Wolf Mereka bakal kontrol Bagian sebelah kanan terlebih dahulu Ada satu pemain mereka yang sudah menyebrang Dan akan menghalangi pemain-pemain Nara lainnya Untuk menyebrang juga Ada Frost juga yang sudah mulai Menuju ke bagian air Berenang-renang ke sana Belum kelihatan sama sekali Masih menahan steps Satu pemain di bagian kiri Satu udah nyebrang Satu mesti di bagian kiri Eh dua udah masih di kiri Apakah panggap HPD Kita bakal lihat Super Una Apakah maju ke depan Dimana Zero itu Yang masih proning tampaknya sudah terdengar Tapi Dia punya Indra Kenem Tahu ada orang lagi ngeprone Betul Langsung dilempar gitu aja Granatnya Tidak memberikan efek damage Tuju ke arah pulau yang terpisah Kali ini Potoro mendapatkan informasi Lempar granat Dan terkenok Ada BK Fire Dari arah seberang Fix ini granat Yang akan memulangkan Satu pemain ke arah lobby Tapi ternyata tidak Betul Bakal ngasih samperin Bakal di end kali ini Kita bakal lihat dari seorang Potato Menambah jumlah gil Untuk tim Aero Wolf Tembak pulang Say goodbye Betul Tinggal satu pelan lagi Maybe bertahan Kita bakal lihat dari Nara Akankah mereka mematahkan Rumus atau rumus Yang masih berlaku kali ini Yap Kali ini Bigetron juga sudah mulai melakukan Pergerakan Cukup dekat dengan dua pemain Dari tim 6-9 Dimana sudah kehilangan Boneng Dan juga VL Hanya tersisa Hans Dan Trixie Yang bersemunya di Dalam Kompon Di dalam rumah mereka Belum ada pergerakan sama sekali Bahkan Zero-2 kali ini Dari Nara pun Udah gak bisa bergerak lagi sih Untuk diselamatkan Bakal susah banget Ini sama-sama wasting time Tapi masih circle kedua Jadi masih bisa ditahan DPS dari Blue Zone ya Betul Masih bisa bermain sabar aja kali ini Bertahan aja Kita bakal dari tim Aero Pelan-pelan Bakal bergerak Bergerak Maybe Apakah bakal muter jauh Dan bakal menghindari fight Dengan tim Aero Yang masih memiliki Tiga jumlah anggota Yang gue khawatirin Kali ini Aero Super-super telat Masuk ke zona Apakah dia masih bisa Mempertahankan area Dalam zonanya Ya tapi setidaknya Mereka sudah mengirimkan Satu pemain ke arah zona sih Tiga kill lah Minimal mereka dapetin juga Ini bakal cukup menahan Poin mereka Dan kita bakal fokus ke Tim BTR Tiga kill dengan Tongi Mereka di awal-awal Yau Dan VL Ternyata bakal perang Setelah kehilangan IOG tadi Kontestan yang di awal-awal Kali ini Ternyata bono fight Yang bakal menghadapi victim Terlebih dahulu Sudah mulai set up Di arah broken wall-nya Satu momen di bagian kanan Ada jackhead Yang masih menahan stepnya Step sudah mulai terdengar Mungkin karena Zulhak Sudah mulai berhenti Molotov bangal dilempar Masuk langsung Perjuang bagian dalam Dari rumahnya Dan jackhead Langsung keluar dari bagian rumah Berpindah ke tempat yang lebih nyaman Dan Zulhak pun bergerak pelan Tapi pasti Iya kita bakal Pergerakan juga dari beberapa tim Masih harus menyesuaikan Dengan tim-tim lain Kayaknya masih banyak banget Tim yang belum tahu Pergerakan tim-tim lainnya Betul Sehingga banyak banget Tabar-tabrakan Banyak banget yang rusuh Dan banyak banget Yang saling nahan-nahanan kali ini Iya bahkan ada dua tim Yang masih berperang Di arah blue zone Ada alter ego Ada juga narah Yang masih bergerak Untuk masuk ke dalam play zone Kayaknya A.E. sampai habis Nyala deh Nyala-nyala biru-biru deh Kayaknya sih Oh iya Karena satu pemain mereka healing Iya astaga Ini bakal selalu kena warna birunya Selalu always ya Selalu always Tidak pernah never Tapi Mereka tiga orang maju ke depan Panjang juga ya Wah Allah ingat semua loh Bahan-bahan kita Tuh Satu kalimat yang kata Cuma ngulang-ngulang dong ya Betul Tapi orang Masih aja mau dengerin ya Iya Bingung Oke kali ini Pintu sudah mulai dirusakin lagi Pintunya sudah mulai hilang Gak ada pintunya guys View dari luar Sudah semakin jelas Berjubung bagian dalam Dan granat akan dilempar Dipantulkan Begitu saja Mengantisipasi Ada yang bermain di arah Pojokan-pojokan sudutnya Pojokan-pojokan sudutnya Ya makasih Pojok-pojokan Sudutnya Pojok-pojokan ruangan Iya pojok-pojok ruangan Kenapa pojok-pojok sudut Lu ngomong pojokan-pojokan sudutnya Sudutnya Udah pojokan-pojokannya salah Sudutnya lagi Aduh Ada apa dengan lidah gue di match Kedua kali ini Dan lemparan yang Gak tau itu yang keberapa sih Dan kita lihat dari tim Victim Sudah menyebabkan satu orang Untuk ngeflanknya Banyu Tapi kayaknya ketauan tadi deh Enggak Enggak ya Enggak Dia masih di jendela rumah kan Enggak Banyu di luar Emang itu di luar Oh di batu Yudung itu dia gue bilang Tapi itu bakal dihadir Di pesirin bakal dihajar juga oleh BTR Zuxi hampir kenok oleh Moxpay Yang berikan tapping-tappingan Yang begitu perih Terhadap seorang Zuxi Tampaknya di BTR Cukup tertekannya Dari kiri, kanan, atas, bawah Semua Sisi ada lawan kali ini Ya ampun Ryzen Itu palahnya kenapa Oh skinnya Gue kira ada efek baru Di PUBG Mobile cuy Kenapa Kalau kena tembak Helmnya jadi ada kayak gitunya Bakas pelurunya gitu ya Iya bakas pelurunya Ternyata skinnya ya Ngari juga ya Terlalu realistis Semakin realistis Terlalu Semakin realistis Terlalu banyak info Oke Back to the beat Back to the game BKT Run masih berusaha Untuk menambahkan pundi-pundi Poin kill mereka Untuk mengamankan posisi mereka Setidaknya walaupun mereka Beberapa kali tusun hari ini Mereka mendapatkan jumlah kill yang banyak Dan bisa gak buat mereka bertahan Di posisi Lapan besar mungkin Mungkin Ya kita bakal lihat dari BTR Tapi BTRnya biasanya kan Seperti biasa pas Dinginnya di awal Panasnya tengah-tengah turamen Betul Tapi ini panas dari awal Ya Mengerikan di awal ya Apa karena awalnya VKND ya King of VKND gitu Jadi mereka langsung ingin Mempertahankan titel mereka Mungkin Mungkin langsung terpacu gitu ya Betul Jadi panas gak panas Gaspol pokoknya Dicambuk di awal soalnya Langsung semangat Kayaknya cambukannya udah dari PMWL kemarin Tapi kayaknya Iya mungkin bener juga sih Dari PMWL kan mereka Bisa bilang kayak gak istirahat loh pas Langsung gaspol Langsung ke turamen lagi Mungkin Mesti mereka masih anget Bekas kemarin gitu Betul Kayaknya gak sampai dimatiin Mesinnya ya Dibiarin ini Dibiarin Cuma gasnya pelan Gasnya pelan Gak pake gas Nyala doang Nyala doang Oke Oke dan seperti Bodo Pets udah mulai Makin ngepush ke arah Victim Tidak ada pergerakan sama sekali Ingin volting Dan berhasil Merapatkan jaket HBD Lagi lagi Masuk dari cendela Masih terkena HBD Ternyata Fast respon dari Victim Zulhak Langsung tersungkur Begitu saja Itu dia Roll dari HBD Ngumpet dalam rumah Ada orang lewat Langsung di HBD Dan Cison Begitu sabar Begitu baik Nahan posisi dia Dua orang di HBD Mereka dia Betul Zulhaknya tersungkur Hitman yang Voting tadi Lewat jendela Langsung dipulangkan Poin bertambah Untuk tim Victim Mereka sudah mulai Regroup lagi Dan Jackhead Masih bisa di-revive Bonafide retake Posisi mereka Regroup lagi Mundur ke belakang Setupnya diulang lagi Iya Kita bakal Beberapa tim juga Bakal langsung Kembali menyesuakan Gameplay mereka Dari tim BFD Bakal mengitari rumah Dari tim Victim Kita bakal lihat Apakah Victim dapat bertahan Melawan kekurangan tim Bonafide Dilepasin Jackhead Tidak di-revive Kali ini Keputusan dari Banyu Untuk membiarkan Dan fokus fight aja Kali ini ya Betul Dan ini kali ini Kita bakal melihat Luaran di arah broken wall Bakal disperai sama seorang Banyu Ternyata Jackhead Tidak bisa diselamatkan Ternyata Banyu terjebak Ke bagian rumah ini Sendirian aja Sementara harus menghadapi 3 komentar dari BFD Satu orang masuk Dari bagian dalam Dan berhasil mendapatkan rewind Kontrol yang masuk Dari seorang Banyu Dan satu orang lagi Masuk sulak Memberikan backup fire Yang sangat tepat Sebelum rewind Di end kali ini Last man standing Cisung pun tertangkap Di arah broken wall Victim Menjadi tim pertama Yang pulang ke arah lobby Again and again Yes Dan kali ini Hanya membawa 2 kill Di permainan Yang ketiga kali ini ya Not a good day Untuk victim pada hari ini Tapi mereka masih memiliki Total 3 game lagi Kalau mereka pengen berjuang Tampaknya Dari Morf akan menyusul juga Setelah Renski Tadi ditinggal sendirian Dan bertahan Akhirnya dia tidak bisa menahan Lagi sakitnya bluzur Dan juga tim-tim lain Sudah mengumpul ya Betul Yang sekarang pengen gue lihat Adalah Badru mana Mana Badru? Di kampung Di kampung tuh Oh itu yang di bawah ya Di kampung Di kanan bawah tadi ya Oke Badru masih ingin melakukan healing Oh enggak-enggak Badru-nya gak di kampung Badru-nya tadi di arah dekat Dua satu Requiem kan yang healing Oke berarti ada perubahan strategi Oh setelah Badru jadi dokter Dia lagi pengen mencari Satu ini ya Atau orang lagi Satu orang murid Iya murid dia Jadi asisten dia Oh iya betul Jadi udah pada terkiki semua Karena kan daerah mansion Waktu itu emang bener-bener Open field banget kan depannya Semuanya banyak-banyak kan Mereka doang yang diim doang kan Betul Tapi kita bakal lihat lagi Ternyata dari Ion Yang sudah mulai menambah Pundi-pundi point kill Mereka bertemu dengan tim IOG Dua point kill sudah dikumpulkan oleh Ion Bisa gue bilang Tim yang paling stabil saat ini Mereka setiap game Gak peratusan ya Gak peratusan dengan jumlah kill yang oke juga Dan kalaupun kill mereka gak banyak Person mereka aman Jadi mereka tuh tim yang paling stabil Dan gue gak kaget Melihat mereka di puncak kali ini ya Ya sangat-sangat baik banget Perform dari Ion di dua hari ini Berarti Ion itu tinggal Empat match terakhir ya Termasuk match yang ini Iya betul banget Karena mereka besok Kita akan main Mereka di group B kan Betul Jadi mereka besok bakal Nonton dan menyaksikan hasil Dari semua tim Karena balik lagi Top 6 akan di ancak Dalam grup yang berbeda Yap dan ini harus terakhir banget Buat tim-tim yang ada di group B Buat 69 E-Sport Ion, Sirena, Rafik Timorp, BF Dan juga EVOS Mereka harus bener-bener Mengejar poin Di empat match terakhir Termasuk match yang ini Betul Kita tampaknya bakal lihat Dari Dr. Badru Sudah berdekatan dengan Tim RQRU ya Sudah berdekatan Sudah mulai tema-temakan juga Sudah mulai menumbangkan Martin Lumayan low Tapi Badru tampaknya mendengar Mereka harus masuk dalam zona lagi sih Karena zona akan menutup Dan ini akan perih banget zonanya Ya, kecebak Dua pemain mereka Di bagian belakang Dan sepertinya Dua satu juga berhasil diamankan Satu pemain mereka dipulangkan Karena lobby Oh, Badru bakal melepar granat Ke bagian bukit Dimana disana Ada pemain dari RRQ Yang sudah mulai menunggu Dan ada step lagi Sudah mulai terdengar Dari bagian atas Sudah bisa melihat Dimana posisi Badru berada Ditembak Semakin membuka posisinya juga Dan RRQRU bakal langsung ngepush Badru bakal mundur Karena belakang Dua pemain sudah berhasil Masuk ke dalam rumah Dan kali ini Tidak ada orang sama sekali Karena Badru ada di bagian luar Masih melakukan healing Dan ditembak oleh Soalnya Father Mort Ada satu backup lagi Drone juga berhasil Mendapatkan Badru Dua hilang dari Alter Ego Betul Kita bakal lihat Tim Alter Ego Tinggal Smith dan juga Requiem Kita bakal lihat Apakah Smith bakal maju Karena zona udah sakit banget Nyawanya terkegi sangat-sangat cepat Dan tampaknya Dia tidak berencana healing Requiem yang bakal healing deh Requiem yang bakal healing Karena dia masih berada Entah dimana Jauh Antah berantah Belum terlihat oleh observer kita Belum terlihat juga Di map kita Dimana Satu pemain Alter Ego Yang akan melakukan healing Dan cold Sudah dipulangkan ke arah lobby Naraman apapun di point buat mereka Berarti Habis chicken terbitlah tusun Belum terbukti ke narah Belum Belum terbukti Kita bakal lihat nih Apakah dia bisa mematahkan Rencana tersebut Tapi kita bakal lihat Tim Better dan Ion Juga bakal adu-aduan kekuatan Tim RSS bakal pulang ke arah lobby Cashy bakal tertumbangkan Juga oleh temannya sendiri Kali ini Kita bakal lihat Oke Dan Mox P pun bakal dihajar Kita bakal dari semua sisi Mulai fight ya Ini baik banget tim yang bakal terkikis kali ini sih Iya Ini bener-bener bakal langsung keos Satu orang bakal masuk ke bagian dalam Sokutera Jiren masih bersabar Masih bersabar Masih bersabar Jump shoot Tadi seorang per fight Berhasil dipumbangkan oleh seorang Jiren Satu orang lagi bakal lakukan peluru Dan bakal langsung di push Jiren close combat Dua orang berhasil ditumbangkan Langsung dipulangkan Menurut ke arah lobby Dan Ada 69 yang juga pulang ke arah lobby Oke kita bakal lihat tim Siren Juga bakal menahan gempurannya Tiga orang tersisa Kita bakal lihat tim Aura Akan dihajar kawai Siren Yang berada tepat seberang mereka ya Ini baik banget tim bakal terkikis Tuna kali ini ya Pasti ini apalagi circle yang kelima Dan dua satu e-sport Juga langsung dipulangkan Dan bersih arah lobby Dua belas tim tersisa Tiba-tiba tadi padahal masih 14 RRQ sudah mendapatkan Tiga point kill Kali ini Voldemort Bakal memulai ke arah sebelah kanan Uli jarak tekan Berhasil mendapatkan Satu backup fire Yang tidak terlalu rapi Dari tim Siren Menurut 5 point kill Dan RRQ Pemain mereka dua Tumbang dan sedang tersungkur Last man standing Hanya ada seorang Voldemort Dan berhasil menjatuhkan Satu pemain lagi Dari tim Siren Dan sepertinya RRQ Berhasil mendapatkan Satu orang lagi Namun masih ada Satu player terakhir Di bagian luar dari rumahnya Betul Dan akhirnya Diri Marque juga tumbang Di posisi ke 10 Dengan 5 total kill Pada game kali ini ya Kita bakal dari Mavos juga Bagaimana bertahan Dengan 4 anggota mereka Merasakan sakit Terusunan Ryzen Seorang diri Mendapatkan tengah-tengah zona ya Satu orang doang cuy Yang lainnya masih di belakang Masih di belakang kali ini ya Oke Tunggu masih ada nih Gue belum ngeliat Adanya di kill fit Ah tinggal satu Tinggal requiem doang Tinggal satu lagi ya Yang jadi masalah Dimana posisi requiem Saat ini Itu dia Iya Gak terlihat Gak terlihat Gak terlihat sama sekali men Gue gak tau sama sekali Dia ada di arah mana Wow Ryzen juga berhasil Mendapatkan satu pemain lagi Dari tim Ion Auro tersungkur Sudah dibalik pohon Sudah bisa diselamatkan Dan langsung dipulangkan Bercukaran Lobby Biggeron menambah point kill Mereka lagi 10 kill Untuk Biggeron Red Aliens Dan mereka masuk di top 6 Berapa banyak poin Yang akan didapatkan Oleh Biggeron kali ini Ini free shoot banget sih Dari semua sisi mereka nembak Ini bener-bener free Se-free-free nya oleh BTR Mereka dapetin center zone Mereka juga menjaga Semua sisinya Tinggal nyayur-nyayur Ke arah tim-tim lain Jangan sampai kenok Udah itu aja PR di BTR Nyayur dan jangan kenok Kelihatan Kelihatan Requiem ada di belakang Dua pemain dari Red Aliens Kita lihatnya Apakah Requiem Bakal mengulang Sejarah kembali ya Betul Disaster buat tim-tim Yang udah masuk ke dalam zona Ui Luksi melihat pergerakan dari Mervius Bahkan masih bisa dipik juga Sama seorang microboy Mervius dibulangkan Negara Lobby Ivos hanya mengisahkan Dua pemain mereka Saja dan langsung ditembak Pintu tempat Dimana hijrah berada Iya kita bakal lihatkan Ini pergerakannya Pelan-pelan maju ke depan Luksi bakal ngebom Ke arah tempatnya hijrah 13 skill Gantongnya oleh tim Biggeron Red Aliens Ini matang sih Semuanya sendiri nih 1-1-1-1 Itu deg-degan Mau jadi hijrah Udah game lagi-lagi habis Tinggal 4 Tapi top 5 coy Iya Tapi bisa gue bilang ya Pakai strategi ini sekarang Udah gak terlalu worth it Karena sistem poinnya udah berubah Kayaknya bakal mati deh Requiem nih Oke ini bakal dikejar Bakal dikejar Dua orang gak pengen ngambil resiko Hijrah Halo Masih belum ketawa Dan hijrah pun keluar Dipulangkan oleh Horizon Menuju ke arah Lobby 15 skill Biggeron udah rasa Dua kali chicken dalam satu match Ini Kalo dia chicken lagi nih Rasa kayak double chicken Iya Makanya gue bilang Dua chicken dalam satu match Free shoot Tapi tidak komit ternyata Dan Requiem Dipulangkan menuju ke arah Lobby Dua tim yang tersisa kali ini Antara Anthem Dan juga Biggeron Red Alliance Tapi harusnya cukup clear ya Dari Anthem Harusnya mati oleh Blue Zone Tidak membiarkan BTR nambah kill Dan BTR bakal serasa Dua WWCD langsung Dengan total 17 ya 17 16 16 16 total kill Serasa 2 WWCD Wah Wah gila wen 31 total point Yang ditumpulkan Sama Biggeron Itu serasa 2 WWCD langsung Ini udah kayak Nambal Tusunnya mereka tadi Iya Nambal tusunnya mereka tadi Nambal tusunnya Gila Mereka bener-bener agresif banget tuh Dan tadi Bisa dibilang dari zona Juga memihak pada BTR Pak ke tengah-tengah Ryzen Dia doang di dalam zona Itu high ground Semua di low ground Lagi-lagi larian Itu udah-udah bener Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan tonton video lain Sampai ketemu di video selanjutnya